Intro Sebuah mobil Daihatsu Senia dengan nopol K1470GP terbakar di bypass Desa Putren, Kecematan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk pada Senin malam. Satu unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan petugas sekitar 20 menit kemudian. Namun seluruh badan mobil sudah hangus terbakar. Menurut Ahmad Ridwan, sopir mobil Senia yang terbakar, awalnya ia berangkat bersama istri dan satu anaknya dari rumahnya di daerah Grobokan, Jawa Tengah. Sesampainya di lokasi kejadian tiba-tiba mobil keluaran tahun 2022 ini mengeluarkan asap dari bagian bawah dashboard, diduga akibat kosleting listrik. Ia bersama istri dan anaknya kemudian keluar dari mobil dan berusaha memadamkan api menggunakan apar. Namun upaya tersebut tak membuahkan hasil, hingga mobilnya terbakar hebat. Beruntung seluruh penumpang berhasil selamat. Kejadian kebakanan mobil ini mas? Tadi juga baik-baik saja pak, tapi setelah keluar ini ada asap keluar dari dashboard sebelah bawah itu, dashboard penumpangnya. Tuh, terus saya minggir, lampu garurat, saya matikan mesin, kaca-kaca pintu saya buka semua pak. Biar nggak mulek di dalam, terus buka kap mesin, mau saya tarik-tarik kabelnya itu nggak bisa. Saya apar udah nggak, nggak hubungi, udah, aparnya habis dua. Ada berapa orang mas dalam mobil? Ada tiga sama anak istri. Sekeluarga? Iya. Kondisi selamat semua mas? Alhamdulillah selamat pak. Dari arah mana kemana nih mas? Dari rumah, gedung jating kebukan, mau ke Malang mas. Kemalang. Berarti dugaannya, kebakarannya karena apa mas? Mungkin kosleting pak, tapi kurang tahu juga. Apa ada tanda-tanda sebelumnya mas kosletingnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Bagus aja, membeli mobil baru pak. Tiba-tiba ya? Koptifikasi juga cuma audio. Tambah power sama subwoofer itu aja. Baru beli atau? Tidak, tiga bulan pak. Tama launching mobil itu. Mengetahui kejadian ini, warga yang melintas langsung melapor kepada pemadam kebakaran setempat. Pak, melihat kondisi kebakaran tadi pak? Tadi saya kebetulan dari Malang, kemudian begitu ada kemacetan, saya langsung cek sini. Ternyata ada mobil kebakar, mobil di sini. Sehingga kemudian saya menelpon Pak Minjeng yang ada di Mako Dampar untuk segera merapat ke bebas omorannya. Saat itu kondisi api bagaimana pak? Sudah besar pak, karena tadi tampaknya dari pengemudi menghubungi 911 ini tidak tersambung, jadi apinya sudah besar. Ketika saya datang, saya langsung hubungi tim dari Mako Damkar, langsung meluncur ke sini. Saat itu di jalan mobil sudah keluar atau masih di jalan? Sudah keluar. Jadi ketika ada indikasi asap dari dashboardnya, dari kapnya, kemudian pengemudi langsung mengambil ini catat keluar sama dengan istri dan anaknya. Sementara polisi yang berada di lokasi kejadian segera melakukan pemeriksaan. Hingga kini peristiwa tersebut masih dalam penanganan polisi lalu lintas Polres Nganju. Hal ini bisa dijelaskan kronologi kebakaran mobil ini? Oh iya, jadi tadi kurang lebih jam 19.30. Ada kendaraan jenis, apa itu, Mitsubiji ya, berjalan dari arah utara ke selatan. Saat sampai di TKP sini, penumpang atau pengemudi melihat ada asap dari dashboard keluar. Akhirnya itu berhenti dan penumpangnya keluar. Akhirnya tidak lama menimbulkan apa itu api dan terbakarlah kendaraan. Ada berapa penumpang, Saat Ibu? Tadi penumpangnya ada tiga, anak satu, suami dan istri. Kondisi penumpang, Dan? Alhamdulillah, karena sudah tahu tadi asap langsung keluar, penumpang semuanya 11.00. Ada imbuan, Dan, kepada pengendaraan, Dan? Oh iya, saya ibu, kepada seluruh pengendaraan sebelum kita berangkat, melaksanakan bahwa perjalanan, silahkan tetap di cek kendaraannya, baik secara kelistrikanya maupun ban, itu harus kita utamakan cek dan cek kendaraan. Lagi saat di jalan daya, tetap patuhilah rambu-rambu layung tas. Ingat, keselamatan adalah tab nomor satu. Atas kejadian ini, petugas menghimbau agar pengendara selalu mengecek kendaraan sebelum bepergian.